Hai sekarang kita waktunya ngelenong anak asyik duduk bawah duduk seperti biasa kalau ngelenong semuanya pada duduk di bawah duduk bawah duduk bawah sini sini nih salah satu pemain-pemainnya yeh ngelenong ini bareng sama temen-temen dari sanggar ananda property property masuk property masuk kasih yeh jangan tengg duduk duduk lu jadi gak kayak penonton jadi kayak pengemis lu ya nah ceritanya ceritanya ada sebuah keluarga nah katanya mereka nih lagi pada mencari bisnis tambahan menjadi penjual kue tapi alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan tidak sesuai dengan apa yang harus dipakai demi sebuah keuntungan besar apa yang terjadi kita lihat ini dia dasyatnya ngelenong anak penonton kita tonton bareng-bareng ya Aduh cakep belum warung belum buka nah baru buka udah ada Anwar anak warung nah pelangga dari gedung belum dibangun aja dia udah dateng kesini iya bener nah duduk duduk ya beli tar gajang dan ngutang hutang aja bisa aja lo eh penggembang mana tepuk tangan buat Agnes Monika iya sakit hapuk mana Agnes Monika mana ini pada ini eh ngaca plastik besek ayah mau pantun dulu boleh 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 gak boleh keluar loh adek angin di tepi pantai kenalin nih mimin tukang kue paling bohan oke oke adek jeramin dibawa balek iya kenalin ayek umi anak isi tukang kue iya 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 ibu ngapain nonton dasyat buka medagang kue juga iya nonton dasyat aja nih kamu sama gancen ya tau penonton ayek punya dua anak yang satu laki yang satu perempuan ini yang perempuan namenye umi badani kurus kayak kakak seleng iya nah si umi ini si umi ini paling rajin bantuin nyanyi dagang kue uh paling rajin pak deni emang rajin pak deni uh rajin dagang kue se gimana kalo kue udah laku emaknya dijual sama dia nyanyi pak deni nyanyi jual palingin ayah gadein sama sepatu wakang iya sekalian aja lu tunggu sepala mestrikan ayam he he emaknya kalo dijual juga laku no no lu liat potongannya kayak tumpang selamatan iya udah lu kemana tuh abang lu si rapi panggil lagi main buaya main buaya mana rapi mana si rapi pengajar bantuin emak ya alloh akbar ya alloh akbar eh eh tapi ini lagi syuting ini eh abang mah tidur baik bisanya eh den 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 apaan ini kasur dijemur dulu ngapa sih den Sudah untuk anak kurang ajar lu. Jelasin ini emaknya Pak Rini. Ini emak lu yang ngelahirin lu. Ngelahirin ya? Iya. Emang ayahnya dilahirin sama Nyak? Engga lu dilepehin sama gue. Ini emak lu. Nyak ngapa sih Nyak? Rapi lu. Ini bukan hari libur. Hari libur dengan Nyak dagang. Iya emang orang kantor hari liburnya. Lu bantuinnya dagang kue tidur mulu lu. Main sama papa mulu lu. Tawa-tawa tengah-tengin. Abang! Abang tuh mesinnya dibantuinnya bang. Ayah capek nih. Main sama ibu-ibu mulu sih. Ngapa sih? Pada protes lu sama abang. Eh lu makanya abang kasih tau ya. Makan yang banyak. Lihat badan lu tinggal tulang makan itu tuang. Kurus banget lu. Rapi gini. Lu kurang ajar tau. Main sama bu Aya apa yang sama bu Yuni lu. Tawa cengar-cengin. Lu dengerin Rapi ya. Ngapa sih? Ngapa sih? Ngapa sih ngapa sih? Duduk. Mau duduk apa yang gue dudukin lu. Punya anak males amat. Ini penonton dirumah jangan ada yang nih yang kayak begini. Bener gak ibu-ibu? Punya anak males emak lu nyari duit tau gak? Injep aja. Apapun kayak begini ma. Nah apapun gue langsing begini. Apa? Ngapa ma? Ngapa? Gue anjak lu. Anjak-anjak. Eh lu jangan macem-macem ya. Begini-begini ini nyak gua. Lu liat dong bodinya. Lu liat bodinya kayak apa? Nah kayak apa? Vibrasi anjur. Emang lu. Eh coba lu. Hei. Lu jangan bikin marah dia lu. Dia kalau marah berubah jadi hulok. Ijo dong ijo. Nyak nyak. Iya ada apa? Kayak kasih tau sama nya. He-he. Rapi kalau Sabtu minggu kagak mau kerja. Dih emang apa lu? Lepen libur. Rapi mau ketemu cewek-cewek cakep aja. Rapi bilang sama ibu-ibu mau anaknya muda. Nah ini nombor matanya cewek cakep ini. Cewek cakep dari mana? Bukan lu kayak lapu aquarium. Rapi. Cantik lu. Lu siapa sih? Lu siapa sih? Adek abang bang. Ya Allah. Eh lu gak kena. Adek gua. Ini si cemong yang di TV sebelah. Bukan. Beda. Api. Lu adek gua. Rapi. Lu dengerin ya. Lu berdua dengerin. Duduk lu. Duduk. Permisi. Bang. Lu juga jangan begitu sama gua. Permisi. Lu gak gak bener sih. Bangun dulu ada orang. Ada orang. Geletak kayak lu kayak pengemis dimanggai. Ada. Katanya suruh duduk. Cepatnya gak jadi suruh naik. Ada apa bang? Ada apa bang? Eh kodok belitung. Boleh gua ngomong dulu? Iya lu ngomong silahkan. Mau ngomong mau mati terserah lu. Ben abang ngomong di depan studio noh. Ada apa bang? Lu pantun dulu? Iya pantun. Ada hari mau mau kontes. Hah? Ayo kesini mau protes. Wih dih kayaknya galak nih. Hah? Diem-diem disini letong ya. Eh. Po Mimin. Apa? Taruh lu taruh. Listen to me carefully ye. You should be responsibility for my son. Udu. Now he go to hospital almost because of you. Hah? Bentar bentar. Den. Ini kok ada disini Den? Ini namanya burung jalak makan tauco. Hahaa. Apa itu? Burung jalak makan tauco. Burung jalak? Keliatannya galak. Padahal cuco. Oh. Bang Deni. Bang. Bang. Lu ngomong cuconya jangan hape bikin. Cuco. Lu ngomong cuconya. Cuco. Eh. What now? Ini tau gak siapa? Siapa ya? Siapa ya? Ini pun yang di TV sebelah. Jama'ah. Ya jama'ah. Belum gak? Bang Ori. Lu jadi protes gak? Ya mas solaria. Solakitabibuaria. Iya. Tenang, 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 tenang. Bang Ori. Jadi mau protes apaan? Pokoknya ye. Po Mimin. Aye kagak mau tau. Po Mimin mesti tangjak. Sini tong. Kenapa ya? Po. Po. Anak ayah udah sebatan kayak toge. Pemurasi juga. Eda. Lu liat tuh. Lu liat. Dia goyang kayak orang mau mati. Lu liat tuh. Tuh lu liat. Wah. Rapi. Eh. Bi. Jangan-jangan. Nih abis makan kuenya lu lagi. Nah iya. Eh kamu belanya begitu. Eh kagak mungkin. Masa ye begitu sih. Pokoknya kalo lu gak sampe tangg jawab gue panggilin polisi. Hah? Panggilin polisi. Polisi. Jangan lah ayo takut. Ya. Bang Rabi udah pengalaman banget dah yang namanya polisi. Udah. Daripada ketemu po Indun. Ketemu polisi. Eh tuyul Arab. Ngomong aja lu. Sini lu. Sini Tom. Sini, sini, sini. Sini Tom. Aduh ada siapa lagi nih? Lah. Ini siapa ya? Ada apa pok? Ayah juga mau protes. Waduh. Oh no. Maaf-maaf ke hati nih ya pok. Ini tuh wakil bukan gedung DPR. Daripada makanya protes kesini. Ini ngapain? Gara-gara makan Pak Mimin. Aku nggapain? Gara-gara makan kalau ini. Ini ngatain dulu. Siapa yang ngatainnya? Apa ngatainnya? Masih ngatainnya? 灰 lu. Oh no. Gue jangan ngatainnya gue ya. Emang begitu nyakguah. Ya enggak gua. Ini ada hape. Eh lu diundang buat ngelenong lu gape ketawa-tawa. Eh taruh bentar ini masih mending. Ini ngomong, ini ngomong. Ini perasaan dari kemarin kagak ngomong-ngomong. Kagak ada ngomongnya lu perasaan dari kemarin duduk aja. Eh eh ngomong. Eh ngomong. Lo dibayar di sini, dibayar konon lu manyunain lu deh. Ngomong ngapain kek ngomong ngapain kek. Eh po beli, beli kue udah gitu deh. Ngomong. Poh beli kue. Beli kue, bilang beli. Ngomong ngapa kek. Ngomong. Ngomong gak bisa. Nih sambil belaga acting jalan. Jalan. Oh. Beli, beli kue. Ambil duit bayar deh duduk lagi. Lo ngomong kagak ngapa-ngapain kagak. Nih anak. Oh main gini-gini aja. Nih. Ngomong. Ngomong. Nih anak enak banget dari minggu kemarin. Diam. Belang ngak pelongo, belang ngak pelongo. Lu udah kayak pejabat lu ngurusin negara lu. Puyeng lu. Beli jajan kek ngapain jajan. Ma'am beli kue. Tau aja diri. Duduk lagi dah. Duduk lagi dah. Duduk lagi dah. Sebelah sini. Sebelah sini. Sebelah sini. Nah. Ngomong. Ngomong. Tos. Tos. Tos mau dia. Mau. Blik. Blik. Eh. Ente tidak tunjuk aja. Gantengannya mana. Nyangni atau nyangni. Males dia mah kagak mau. Males. Nya. Besok-besok ngomong ya. Dikit aja dikit. Hahaha. Mbak Denny. Apa? Kita lanjut ya. Boleh silahkan. Iya. Ini marah-marah ceritanya Denny. Marah-marah. Marah-marah dong. Sampai gue. Ya tadi kok ngomong bulu. Masa anak kita selalu kita dikiniin dulu sih. Buah. Nyalak sabar nih. Hei. Sampai. Hei. Kenalin. Ariel Tatum. Hei. 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 Shhh. Hei gue bantal. Ariel Tatum dari mana. Balai mana. Hei tuh ya. Ariel Tatum tuh. Takut. Mulus. Lah lu. Apa yang lu andelin dalam hidup lu. Udah ya. Panjang. Ujungnya apa yang lu andelin dalam hidup lu. Apel lu andelin ibu-ibu kalau lu lu mas. Begini. Begini. Bapaknya kagak ibu-ibu. Mak-mak disikat juga. Iya. Pok. Pok, pok baki. Bang Ori jadi begini. Sebenernya emang jual kue. Iya emang. Nah tapi yang bikin kuenya itu Pak Denny. Pak Denny. Jadi komen aja kepada Denny kalau kuenya beracunan nih. Hah? Nah. Pok. Banyak yang keracunan Eh bisa Keracunan dimakan Eh ini makan aja lu Gue mau nanya sama lu, kue Kue apa yang nyebelin Kue apa? Kue kepret Kue kepret Pak Denny, ntar pak Pak Denny kagak boleh begono Kalau anak ayah sampe mokat, untung dia cuma joget-joget orang juga Saya minta maaf mungkin karena saya pengen nyari untung gede Akhirnya barang-barang Bahan-bahan yang dipakai itu Yang udah kada luar Yang disamain dong Muka bapak kada luar saja Nah berarti kue ini beracun ya? Lu cobain dah Lu cobain Lu cobain Eh ente makan Besoknya ente Pak Denny, pokoknya sebagai tanggung jawabnya pak Denny harus nikahin ayah Wah Lu gimana gue ngawain lu Pokoknya tenang Mulai besok Saya janji Saya mau bikin kue yang enak Buat adek-adek biar semuanya pada sehat Enak yuk Dan adeknya Ayah juga mulai besok Ayah kagak mau males lagi Mulai besok Ayah sebagai anak biar berbakti sama orang tua Ayah mau bantuinnya Bagus Namanya abang yang terkena Bentar 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 Nonton Bentar bentar ya Eh Min Tadi lu apa yang bilang Lu mau kawinin dia Mau kawinin sama dia Kenapa emang? Mendingan sama gue Gue kan duda Eh 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 Kalo gue kawinin sama lu Tentu lu berebutan duster Jangan khawatir You don't need to worry Because I have lots of duster in my home Iya 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 Yang ngerti lu sama keluarga lu ya Oke nah pokoknya Pokoknya pesannya adalah Kalo buat para pedagang Jangan cuma nyari keuntungan yang besar Mau dia tuh makan tuh Mau kan Makan mau tuh dia tuh Siapa Jangan cuma nyari keuntungan yang besar Tapi bahan bakunya juga diperhatikan Terus buat adek-adek Jangan jadi anak malas Harus jadi anak rajin Bagus lalu orang tua Begitu Sabuk tangan Buat adek-adek dari Standar Ananda Salam Salam